Intro Halo selamat datang di tutorial E-Frame Indonesia dengan saya Sulaiman Santoso dan hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat aplikasi Augmented Reality di dalam E-Frame Augmented Reality atau AR adalah sebuah aplikasi yang menggabungkan antara dunia 3 dimensi yang biasa kita buat dengan dunia nyata nah disini kita akan menggunakan sebuah library tambahan untuk membantu kita menggunakan E-Frame untuk membuat aplikasi Augmented Reality ARJS adalah sebuah library javascript yang dibentuk di atas ARToolkit yang bertujuan membantu pengembangan aplikasi Augmented Reality di dalam web ARJS ini punya dua versi, ada versi untuk 3GS javascript dan ada juga versi untuk E-Frame nya yang kita akan gunakan adalah tentu saja versi untuk ini ARJS mendukung 3 macam jenis Augmented Reality yaitu menggunakan image, gambar, menggunakan lokasi, location-based, atau menggunakan marker hari ini kita akan membahas bagaimana caranya kita membuat sebuah aplikasi Augmented Reality menggunakan marker marker-based Augmented Reality artinya Augmented Reality kita ini punya pusatnya adalah pada sebuah marker di dunia nyata sebuah penanda, biasanya bentuknya sebuah gambar yang bisa kita print atau bisa kita taruh dimanapun yang bisa di-scan kemudian jadi tempat untuk Augmented Reality kita nah disini marker-based di dalam ARJS dibagi jadi 3 macam yaitu menggunakan hero marker, menggunakan barcode, atau menggunakan pattern marker nah disini hero marker adalah yang pertama yang kita akan pelajari hero marker itu adalah yang default dan di dalam ARJS sendiri dia menyediakan 2 macam marker default yaitu kanji dan hero kita akan coba dua-duanya ya untuk menambahkan ARJS ke dalam A-Frame kita perlu mengimport ARJS-nya disini ada 2 macam tipe ARJS-nya ada dengan image tracking, ada dengan marker tracking karena kita hari ini akan membahas soal marker maka kita akan menggunakan yang marker tracking kita akan copy aja nah ini adalah sebuah HTML sederhana yang saya sudah buat kita akan tambahkan script ARJS kita di bagian head oke jangan lupa ditutup ya ya sekarang kita akan membuat scene A-Frame kita seperti biasa kita akan mulai dengan sebuah asine tapi kali ini asine saya ini akan saya tambahkan komponen embedded embedded dan ARJS disini nah disini saya akan menambahkan sebuah komponen yang dari ARJS-nya yaitu namanya marker A-Marker karena kita di awal ini akan menggunakan default marker yang tersedia kita akan panggil menggunakan preset preset-nya adalah hero jadi kita akan bilang kita mau pakai yang namanya hero marker kemudian kita akan pasang di dalam marker hero ini kita akan buat sebuah i-box dengan warna-warna dengan materialnya saya akan bikin opacity-nya lebih kecil dengan scale-nya lebih kecil sedikit jadi saya pasang i-box ini di dalam marker artinya si box ini akan mengikuti marker saya jadi kalau markernya saya gerakan si box ini akan ikut supaya ARJS mengetahui di mana lokasi daripada kamera kita kita perlu menambahkan kamera kita sendiri saya akan tambahkan i-attitude dengan komponen kamera dan di dalamnya kita akan menggunakan i-cursor supaya kita punya kursor kita akan coba saja nah disini kita sudah lihat kita punya dua preset marker yang tersedia di A-frame yaitu yang namanya hero marker sebelah kiri dan kanji marker sebelah kanan dan kita bisa lihat si kotak kita ini adanya di dalam hero markernya kita bisa gerakan kameranya untuk melihat tracking-nya jadi si kotak ini akan selalu berada di dalam hero markernya seperti itu ya jadi kalau misalkan saya gerakan nih hero markernya juga maka si kotaknya juga akan ikut tentunya segala sesuatu yang sudah kita pelajari sebelumnya di dalam i-frame bisa kita pasang disini jadi misalkan contohnya di dalam i-box ini saya akan tambahkan sebuah animation satu untuk putar adalah property-nya halutation dengan from-nya adalah dari 0, 0, 0 to-nya adalah ke 0, 360, 0 dan kita akan punya start event-nya adalah mouse enter karena kita sudah punya kursor dan sudah punya kamera kita sudah punya kotaknya disini saya akan gerakan si kursor saya mendekati kotaknya dan kursornya dan kotaknya berputar kita juga bisa punya A marker yang berbeda untuk pattern yang berbeda misalkan disini saya akan gunakan preset yang kedua yaitu kanji saya akan pasang marker yang kedua kali ini preset-nya akan saya ganti jadi kanji kalau Anda pasang sama-sama hero nantinya dia akan override yang terakhir kita akan ganti warnanya jadi warna hijau tapi menggunakan sisanya sama nah kita bisa lihat sekarang saya punya dua buah kotak kotak hijau dan kotak merah dan kotak hijau juga bisa berputar kalau saya gerakan kursor saya mendekatinya oke itu adalah cara pertama kita menggunakan marker di ARJS cara kedua adalah menggunakan yang namanya barcode jadi yang namanya barcode marker adalah kita punya sekumpulan set of marker yang sudah dibuat oleh si ARJS ini contohnya disini ada berapa tipe marker yang tersedia di dalam website ini ya kita tinggal cari dari ARJSnya ke sini ini tipe-tipenya kalau kita klik salah satunya misalkan 4x4 kita bisa lihat ada sekumpulan marker yang dinamakan sesuai dengan nomornya misalkan 1 berarti kalau kita mau pasang marker ini marker ini value-nya adalah 1 begitu ya jadi barcode marker ini adalah marker-marker yang punya nilai jadi kita akan mengeceknya bukan berdasarkan nama seperti tadi hero atau kanji tapi menggunakan matrix tipenya dan menggunakan nilainya nah tapi kalau misalkan kita mau menggunakan barcode marker maka kita terlebih dahulu harus menambah dalam ARJS komponen ini dua macam parameter yang sebenarnya turunan dari ARToolkit jadi kalau di dalam ARToolkit kita lihat dia punya detection mode dan kita punya matrix code type nah dua hal inilah yang kita perlukan untuk supaya si ARJSnya lebih mudah mengenali barcode patternnya disini detection mode-nya akan kita ganti menggunakan mono dan matrix artinya kita akan mengeceknya warna yang hitam putih begitu ya kita mencarinya kita akan ganti detection mode adalah menggunakan mono and matrix lalu kita akan ganti matrix code type-nya disini matrix code-nya bisa kita ganti menggunakan 3x3, 3x3 humming 63, parity 65 dan selanjutnya ini kita samankan sesuaikan dengan yang kita temukan di dalam sini misalkan disini saya mau menggunakan 3x3 parity 65 ya berarti saya akan ambilnya yang ini kita akan copy aja benarkan sini oke nah sekarang saya akan punya marker yang ketiga saya akan pasang di atas aja ya jangan kelihatan tapi kali ini saya nggak lagi menggunakan preset saya akan menggunakan type type-nya adalah barcode disini saya akan kasih value value-nya adalah 5 saya akan kasih box-nya yang sama cuma kali ini supaya membedakan saya akan kasih warnanya adalah warna kuning nah di dalam tab saya saya sudah menyediakan si gambarnya jadi kita akan scan langsung aja gambarnya yang ada di tab saya nah kita akan lihat sekarang kita punya di marker yang nilainya 5 akan keluar kotak nah di dalam contoh saya ini saya juga menyediakan yang nilainya berbeda saya akan ganti nilainya 3 jadi anda tinggal download aja yang nilainya sesuai dengan keinginan anda kemudian anda tinggal panggil aja sesuai dengan nilainya nah disini sekarang kotaknya muncul di barcode yang nilainya 3 ini yang nilainya 3 yang itu yang nilainya 5 nah cara yang ketiga yang bisa kita gunakan untuk marker ini adalah menggunakan custom marker jadi kita mengupload gambar kita sendiri dan kemudian kita gunakan sebagai marker nah untuk membuat marker kita sendiri nah kita bisa menggunakan pattern maker disini kita tinggal klik aja nah ini ada IRJS marker training ya kita bisa train markernya disini dan kita upload gambar kita sendiri disini nah disini saya sudah mengupload gambar saya disini dan saya sudah mendownload markernya dan download image-nya jadi anda upload dulu download marker download image download image-nya bisa anda print bisa anda taruh kalau kali ini saya taruh dalam tab saya dan markernya kita taruh dalam visual studio code hasil downloadnya adalah sebuah file .net disini jadi kita bisa klik file .netnya nah ini adalah isi daripada marker saya hasil daripada trainingnya anda bisa lihat sebenarnya kalau di sebelah sini ada minimapnya kita bisa lihat sebenarnya ini cuma menampilkan gambar yang sama dalam bentuk yang bolak-balik nah kita akan tambahkan lagi sebuah marker baru kali ini kita akan gunakan markernya tipenya bukan barcode tapi tipenya adalah pattern dengan url url-nya adalah menggunakan url yang tadi yaitu path slash pattern ss.path gitu ya nah kita akan taruh hal yang sama si kotak yang sama juga cuma kali ini kita ganti warna lagi ganti warnanya jadi warna umum gitu ya nah sekarang saya punya ada barcode marker 3 dan ada juga marker yang khusus yang di pattern yang saya buat ini oke ya oke dengan demikian anda sudah menguasai bagaimana cara menggunakan augmented reality marker base yang dasar dengan E-Frame dan ARJS kita akan bertemu lagi di tutorial tutorial selanjutnya terima kasih terima kasih Terima kasih.